Al-Fatihah Adalah wasiat agar anak berbakti kepada orang tua Dan nilainya ini mencakup tiga sisi sekaligus pak Tiga sisi sekaligus Yang pertama dari sisi yang memberikan wasiat Siapa yang memberikan wasiat disini? Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla yang memberikan wasiat Tentu saja semakin kita mengagungkan Allah Maka semakin kita menilai bahwasannya Allah begitu tinggi di hati kita Dari sisi yang kedua Begitu bernilai adalah wasiat itu sendiri Wasiat itu sendiri adalah sesuatu yang sangat agung Yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat Kemudian yang ketiga Dari sisi orang yang ditujukan wasiat tersebut Agar wasiat tersebut ditunaikan kepada orang tersebut Yaitu orang tua kita sendiri Tidak jauh-jauh pak Dan ibu yang menggunakan oleh Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahqaf Ayat yang ke-15 Dan kami mewasiatkan Atau maaf Ihsana Dalam surat Al-Ahqaf Ihsana Dan kami mewasiatkan Agar manusia itu berbuat baik kepada Kedua orang tuanya sendiri Dan dalam surat Al-Anqabut ayat ke-8 Bentuknya Wawassayinal insana biwalidayhi husna Kalau yang tadi ihsana yang ini husna Yang maknanya hampir senada Nah Syekh As-Saadi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya Yang dimaksud dengan ihsana Segala bentuk kebaikan yang bisa kita berikan Untuk orang tua kita Itu wajib kita berikan dan kita tunaikan Selamat menikmati